Intro Ahli Majelis Kerja Tertinggi, MKT UMNO, Datuk Dr. Mohd. Zarkasi menggesa suruhanjaya pencegahan rasuah Malaysia SPRM untuk membuka semula fail lama milik bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohd dan anak-anaknya Speaker Dewan Undangan Negeri Tun Johor itu berkata Dr. Mahathir sering mendakwa dirinya bersih sedangkan amalan kronisme dan nepotisme berlaku sewaktu beliau bergelar Perdana Menteri Contohnya Petronas melalui MIST, Bailout, Konsortium Perpintah Kapalan milik Mirzan, Mahathir adalah Perdana Menteri masa itu, bukankah itu kronisme? Pada tahun 1997, Mokzani Mahathir adalah pemilik saham terbesar kumpulan hospital pantai Sekali lagi Tun Mahathir adalah PM ketika itu Grup ini menguasai kontrak pembekalan peralatan semua hospital kerajaan termasuk konsensi FOMEMA Mahathir juga pemilik kencana grup yang mendapat kontrak berbilion ringgit dari Petronas dakwahnya dalam kenyataan yang dimuat naik di Facebook pada Sabtu Muhammad Puad yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Renggit berkata Dr. Mahathir masih seorang Perdana Menteri pada 2002 dan beliau juga pada masa sama memainkan peranan sebagai penasihat Petronas ketika itu SPRM kena siasat apakah wujud kronisme hingga kencana petrolium dapat pelayanan anak emas Tun Mahathir bersara tahun 2003 dia jadi penasihat Petronas 12 tahun apakah Petronas bebas kronisme 22 tahun dan 22 bulan dilindungi oleh jawatan Perdana Menteri sampai masanya SPRM buka fail lama katanya Terima kasih